Pertama, Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan keamanan yang kuat Kedua, dari konsepsi tersebut jika ingin digunakan Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan Prabowo dan Gerinda mempersilahkan Bila tidak, Gerinda akan tetap bekerja sama untuk kepentingan NKRI Ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara bersilaturahmi dan berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa negara Dalam sikap politik yang disampaikan Prabowo, tidak secara gamblang disampaikan apakah Gerindra bersedia masuk ke pemerintah atau tetap menjadi oposisi Namun lagi-lagi, Gerindra mengaku tak ambil pusing posisi politiknya nanti Baik di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan Gerindra hingga kini masih menunggu sikap presiden terpilih Jokowi Dodo untuk menentukan apakah Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan atau justru tetap membiarkan Gerindra di luar pemerintahan Partai Gerindra tidak secara gamblang menjelaskan posisi politiknya apakah bergabung dengan koalisi pemerintah atau tetap berada di luar pemerintahan Kita akan membahasnya dalam dialog bersama dengan Direktur Eksekutif Fall Tracking Indonesia Hanta Yudha dan Jurubicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak Assalamualaikum, selamat malam Bapak Waalaikumsalam, Mas Abraham Saya ke Bang Daniel terlebih dahulu Bang Daniel, tiga sikap politik Anda sudah jelaskan juga ke berbagai media Saya ingin ini dipersingkat untuk memperjelas posisi Partai Gerindra setelah safari politik Pak Prabowo, beberapa hari belakangan Pertama, bila disebut tidak jelas, saya pikir keliru ya Sikap politik Partai Gerindra terang dan jelas Jelas bagi kepentingan bangsa dan negara Pak Prabowo menyebutnya ini adalah sikap politik patriotik Jadi sikap politik yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara Oleh sebab itulah kemudian sikap politik itu diramu dalam tiga poin yang tadi siang Saya sampaikan kepada teman-teman media Pertama, kami tentu ingin mendorong visi Partai Gerindra dan Pak Prabowo selama ini Terkait dengan dorongan besar pembangunan ekonomi Yang fokusnya tentu pada pertahanan dan keamanan Fokusnya pada pertanian, maksud saya adalah kedaulatan pangan Fokusnya juga pada kedaulatan energi dan sebagainya Nah kita ingin mendorong konsepsi itu digunakan oleh Pak Jokowi Dan secara resmi juga sudah disampaikan oleh Pak Prabowo Baik itu secara langsung maupun secara dokumentatif Nah kemudian yang kedua juga Bila kemudian konsepsi itu ingin digunakan Kemudian Pak Jokowi membutuhkan asistensi Dari kader Gerindra atau dari Partai Gerindra Tentu Partai Gerindra dan Pak Prabowo Bersenang hati untuk bekerjasama Namun kemudian bila konsepsi itu tidak dibutuhkan Atau Pak Jokowi juga tidak membutuhkan Partai Gerindra Ya tentu Pak Prabowo tetap bekerja Dan bekerjasama untuk kepentingan NKRI dan Pancasila Kemudian yang ketiga yaitu komitmennya Merawat kerukunan melalui silaturahim Dan komunikasi politik yang baik Baik, saya ke Mas Santa Mas Santa bisa dijelaskan dalam analisis Anda Manuver yang dilakukan oleh Pak Prabowo Dalam silaturahim politiknya dalam beberapa hari belakangan Dibaca sejumlah kalangan adalah pendekatan untuk bisa masuk dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Anda melihat hal yang sama? Ya, langkah politik yang dilakukan Gerindra Kalau dibaca menurut saya tidak berlikaliku Bukan langkah kuda Tapi langkahnya relatif lurus Sejak awal ketika Gerindra berkomunikasi dengan kawan-kawan koalisinya Meminta izin tanda petik kepada kawan koalisi Untuk melakukan komunikasi ke pihak Pak Jokowi Yang memenangkan Pilpres Itu satu Yang kedua Ada pertemuan kemudian Antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi Lalu yang ketiga Ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Yang keempat Pertemuan yang maraton Sangat berdekatan waktunya hampir setiap hari Adalah pertemuan dengan para ketua umum Partai Koalisi pendukung Pak Jokowi Dodo Seperti Golkar Kemudian Nasdem PKB Dan sebelumnya dengan P3 Lalu hari ini ada Rapim Nas Dikatakanlah saya melihat memang Semakin mengerucut Ada hal yang tersurat Memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Daniel Tentang konsepsi yang disampaikan Tetapi saya boleh juga membaca Yang tersirat dari kode-kode politik Yang disampaikan oleh Pak Gerindra Satu tentu menyerahkan kepada Pak Prabowo Sebagai fitur player di Pengambil keputusan di Gerindra Tetapi keputusan itu belum ada hari ini Keputusan itu menurut saya Barangkali tentunya ada kaitannya dengan Menunggu keputusan Presiden Jokowi Dodo Mengumumkan Kabinet Nah itu akan menentukan apakah betul-betul Gerindra akan gabung betulan Atau ternyata tetap berada di luar pemerintahan Tetapi kalau dibaca dari keinginan politik Dari Gerindra sebenarnya memang Menginginkan untuk membantu Bahasa Bung Daniel tadi adalah Ingin membantu Presiden Dalam konteks untuk kemajuan Bernegara, bangsa kita Karena banyak tantangan yang seterusnya Tetapi poinnya adalah Sekarang ini Gerindra Dari kalau menggerlindingkan bola Yang cukup jauh tadi Rentetan pertemuan Dan hari ini mengantarkan bola itu Dari seberangnya sekarang sudah di depan gawang Dan sekarang bola itu Tergantung pada Presiden Jokowi Dodo Apakah ditendang, ajak masuk Atau sebaliknya Nah kode yang kedua Bung Abraham yang ingin saya sampaikan Konsepsi tadi menarik Hal yang positif semua Tetapi bisa juga dibaca tentu Gerindra juga menginginkan Atau menyiapkan kader-kadernya Atau non-kader yang rekomendasikan oleh Gerindra Untuk membantu di konsepsi tadi Misalnya ketahanan pangan Itu berkaitan dengan pertanian Atau Menteri Pertanian Yang kedua adalah Konsepsi tentang ketahanan-pertahanan keamanan Bisa juga dibaca sebagai pertahanan Dan yang ketiga adalah energi Jadi saya kira inilah poinnya nanti Kemungkinannya ada tiga Satu Apa namanya Gerindra Akhirnya tidak bergabung di pemerintahan Karena tidak ada kata sepakat Atau yang kedua Justru bergabung dipenuhi Misalnya aspirasi atau Yang diinginkan oleh Gerindra Atau ada titik tengah Yang ketiga nanti kompromi Dan negosiasi politik tentunya Saya kembali ke Bang Daniel Jika demikian Bang Daniel benarkah Haluan politik Gerindra ini Menanti pengumuman kabinet Jokowi Ma'ruf Amin Sederhananya kan memang Keputusan kabinet Siapa yang akan membantu Pak Jokowi itu ada Di tangan Pak Jokowi sendiri Nah posisi Pak Prabowo Posisi Partai Gerindra Tentu pada posisi Merawat komitmen Untuk berkontribusi Terhadap bangsa dan negara Dimanapun posisinya Jadi bila Pak Jokowi Membutuhkan kami di dalam Pak Prabowo menyampaikan Kami akan memenuhi Panggilan kenegaraan tersebut Tapi kalau kemudian Kami harus di luar Tentu Pak Prabowo Dengan senang hati Bekerja juga untuk Kepentingan bangsa negara Juga membantu Pak Jokowi Dalam makna kami Sebagai mitra kritis Jadi pilihan kami Tentu Pak ada dua pilihan Yaitu mitra internal Yaitu berada di dalam Pemerintahan Kedua adalah mitra kritis Nah dua-dua posisi itu Pak Prabowo dalam posisi Apa ingin berkontribusi Terhadap negara Kira-kira begitu Dan dua-duanya menurut Pak Prabowo Adalah jalan yang Yang mulia Dan itu adalah cara Untuk Untuk ikut Memperbaiki Indonesia Kedepan Terakhir Bunganta Ya artinya Ada Poin Atau kompensasi politik Tentu terhadap dukungan Sederhana Begitu Dukungan itu Secara normatif Secara tersurat Apa yang disampaikan Tentu Semua ingin berkontribusi Dan kita harus hargai Termasuk Pak Prabowo Dan Gerindra Dan sebagainya Tetapi sederhananya Saya tidak Mungkin bukan Gerindra Yang misalnya saya Saya akan dukung Pak Jokowi Sebagai ketua partai Kalau saya menginginkan Nanti saya akan tunggu Kalau hari Senin Pengumuman Kabinet Ternyata memang Memenuhi sesuai harapan Maka Keputusannya Akhirnya memang Gerindra Kita akan berada Di dalam pemerintahan Jadi Di dalam atau di luarnya Itu Tadi itu Ditentukan oleh Pak Jokowi Apakah Akan merespons Sesuai dengan Keinginan Gerindra Atau ada Titik tengahnya Tapi kalau persoalan Gerindra Opsinya berada Di luar pemerintahan Itu menurut saya Bukan tidak relevan lagi Karena memang sudah Di luar pemerintahan Konteksnya sekarang Dan aspirasi Atau Kita baca Keinginan Kemauan dari Gerindra Adalah sebenarnya Kalau saya baca Ingin membantu Di pemerintahan Bergabung dengan pemerintahan Baik Dengan mengajukan Konsepsi tadi Kalau boleh saya lebih masuk Lebih dalam Tentu Untuk menyukseskan tadi Dengan kompensasi Posisi-posisi tadi Dan menunggu jawaban Nanti diumumkan Di 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 hari Senin Mungkin diumumkan oleh Pak Jokowi Baik Dan itu tergantung Pada Pak Jokowi Beda ceritanya Kalau tadi di Rapimnas Misalnya Pak Pro Mengumumkan Ada atau tidak menteri Kami memutuskan Gabung di pemerintahan Nah tetapi kan tidak Tetap menunggu Diambangkan Kira-kira begitu Tergantung pada Kesempatan politik lah Seperti apa Atas analisis politik Anda Terima kasih sekali lagi Terima kasih juga Abang Daniel Anza Simanjuntak Jubir Prabu Subianto Sudah berbincang bersama kami